Jalan nyamping, jalan nyamping, kembali lagi di netizen, Super Booners. Apa tuh yang mana? Anak Bekasi apa anak Depok? Gila ya, ujung-ujungnya Jakarta masih aja. Kok jadi ada Bekasi? Tapi dia lupa yang di Bekasi itu siapa? Kok jadi ada Bekasi? Bekasi mana? Bekasi Timur, Bekasi Barat. Jati Bening lah. Jati Bening. Sekarang udah pengen kepala 40, tapi mesti bingung pilih yang mana. Apakah memang tidak mau memilih? Aku beritahu bahwa jodoh itu jangan dicari. Tapi? Dijebak. Itu kata-kata dari Liat Rino Macan, saya masih ingat. Jodoh harus dijebak. Jodoh kalau cuma dicari doang, nggak nemu. Nggak nemu, kalau dijebak nggak apa. Jodoh itu akan dijebak. Tapi? Ditikung. Jodoh. Jodoh kita lihat siapakah yang akan dijebak sama Bang Didi Riyadi. Bekasi atau Depok? Terat postingan. Baru denger nih. Dekati usia 40, Didi Riyadi masih bertahun jomblo. Emang kriterinya kayak gimana sih sebenernya dicari tuh seperti apa untuk menjadi sosok pendamping hidup. Bisa jadi ibu sih buat anak-anak. Gue banget. Aduh. Bisa ngurus anak, ngurus suami. Bisa. Wah. Anak sih ntar belajar. Anak orang aja guru. Kalau feeling gue sih, Didi itu butuh yang udah berpengalaman. Enak nih. Aduh. Pengalaman. Karena hidup itu cuma dua. Apa? Mendapat teman hidup atau pelajaran hidup. Kita baca aja dari julid box. Pak bilang pilih jomblo. Paling juga karena gak ada yang mau. Karena hidup Pipi gak jelas. Sekarang emang main dari Pipi. Aku gak percaya. Aduh. Kamu minta berikut yang ntar dijawab nih. Tuh Kang kebonnya bete yang sebelah ya kan. Kang kebon. Kang Didi ini. Ganteng-ganteng kok jomblo. Kayak aku dong. Udah punya dua anaknya. Aduh. Aduh. Harga diri lo lebih terombang aming. Karena dia yang komen. Komentarnya gimana? Ini ada komentar lagi nih bang. Ini karmanya cowok yang suka nyakitin wanita di masa lampau. Gak ada yang bersedia sama cowok berandal kayak kamu mas. Ini sih gak ada apa-apa nya. Gua sih lebih sakit hati. Ganteng-ganteng. Kalau mau gue punya anak dua. Waduh. Itu. Kenapa bisa punya anak dua? Biminya di jebak. Dijebak. Dijebak. Dijebak juga. Yang tadi dong. Yang tadi. Pada jebakan tadi kedua. Coba kami yang pertama gimana tuh tanggapannya tuh. Ini gak mungkin. Ini udah gak mungkin. Bener-bener. Ngarang banget ini ngarang banget. Ini ngarang ya. Kalau yang kedua? Oh gak mungkin juga. Gak mungkin. Tapi kalau karma nyakitin cowok di masa lalu gimana tuh? Gak tau juga sih. Gua gak terlalu kepikiran soal itu. Karena semua orang pernah ada di fase di hidup dimana kayak gue gitu loh. Misalnya dalam hal ini. Kepala dua waktu itu gue dua puluhan. Bad boy banget. Sudah beranggang gak mungkin. Woi maksudnya. Saya tak harus benduk. Eh, tapi cuma maksudnya. Maksudnya fase itu ada. Ada bener-bener. Bener. Seiring berjalannya waktu, umur bertambah juga. Makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Dan itu gue udah udah berasa banget sekarang. Setuju. Itu yang saya alami sekarang. Ya gue akan. Lalu waktu umur 20, lagi bed-bed lagi. Yolo, yolo, yolo. At least, bandel gak telat. Jangan sampe tuh. Jangan sampe. Itu yang jangan sampe. Lu bandel, tapi lu telat. Baru udah tua, baru bandel. Lagi umur 20-20-nya bad boy. Gak masalah. Umur 30 ke atas, udah mulai menipis. 40, balik lagi. Tapi sebenernya dari pilih-pilih jodoh, pilih-pilih pasangan, terus habis itu juga pilih-pilih pekerjaan. Salah satu hasil dari memilih pekerjaan itu, apakah kemarin juga selamat dari bencana? Ya, ya. Banyak orang yang gak tau juga tuh. Ya tuh, katanya emang elemen tuh sebenernya tau taku yang ada di situ ya. Iya, jadi udah deal pokoknya. Udah deal, udah riders udah dikirim dan lain-lain apa segala macem. Tiba-tiba bisa dibilang last minute sih untuk cancellation ya. Gak jadi, ini kita katanya udah pake band lain. Oh ya, ya udah. Ya gimana maksudnya? Ya, sayap banget. Tapi ya udahlah. Udah, tau-tau ternyata yang main itu adalah 17 ya. Ini nih, alasan cancel atau postingannya kita lihat di sini. Kebalian. Sedirinya diungkap harusnya elemen lain tampil, bukan 7 sih. Akhirnya ini gak sih, jadi sedih banget gitu. Dan di satu sisi sedih, di satu sisi bersyukur karena di satu sisi gak jadi main. Di satu sisi temen yang main akhirnya jadi kena bencana. Kalau ditanya soal itu gimana rasanya, campur aduk sih. Artinya, tahun baru paginya buka, gue buka grup WA. Itu langsung ada postingan. Tadinya belum mudeng gitu, buka gitu. Ya, gue liat mukanya Ivan gitu. Kenapa nih, ada apa gitu. Ya nih, kena ini musibah apa segala macam itu. Gue coba cari tau kan dari situnya ada apa. Oh rupanya kena itu. Kena mi. Gue jadi akhirnya ngikutin beritanya nih. Apa nih, apa apa apa. Ternyata ya, cuman memang, cuman Ivan yang selamat. Sikmah apa yang bisa diambil tadi dari ini semua. Gue belajar untuk, mau bagaimanapun situasinya. Gagal apa, mungkin aduh terpuruk atau apa segala macam. Coba sekali-sekali. Bersyukur ya. Bersyukur dan say thank you aja, jangan. Kita kan mungkin kebiasaan, oh ya Tuhan saya minta ini, minta itu. Minta, gitu loh. Terus gak dikasih marah. Minta, coba sekarang. Bersyukur apa yang dikasih ya. Ya bersyukur sama say thank you. Gak jadi, mungkin memang gitu bukan. Gue punya lagi nih. Yang lainnya. Ini ada nih, ada. Bukan yang ini, ini ada lagi ya buat gue. Ada yang lain lagi ya. Gitu lah. Ada komentar nih ya, coba kita dengerin. Julit box. Itu dia, contoh nyata bahwa namanya jojo, rezeki, maut. Udah diatur dan gak akan tertukar. Iya kan Pipi? Apaan sih kamu, Pipi, Mimih dari tadi? Aku gak cuman banget. Kok suka gue dong. Emang siapa dia? Pipi aku. Mungkin kelas. Ada komen lagi nih bang. Siap. Kita tidak tahu di balik semua rencana Tuhan, tapi di balik semua kejadian kita ambil hikmahnya aja. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. 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 Netizen tumben ya hari ini komennya bener-bener ya. Musibah. Tapi yang pastinya bisa diambil hikmahnya. Udah lah, jangan sedih-sedih lagi ya. Kita mau nyari yang viral-viral yang seru-seru aja. Apa? Abis ini ada. Tapi kabarnya ini mereka viral cuman gak seberapa. Siapa? Ini kita belum panggil lah sama kedua ini. Yuk, yuk, yuk. Joget. Tapi netizen, super benar start. Bapak kamu kerja di pasar ya? Iya, kok tau. He? Kok udah tau. Kayaknya memang reagan cabai Bapak kamu.